Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sahabat Agri Burner ketemu lagi dengan Pataka Channel Kali ini saya mengundang khusus Pak Sahrul Bosang Saya undang karena Pak Sahrul ini Dari sisi viewers video kita sebelumnya Untuk ungkas ini Paling banyak Pak Terima kasih Saya minta Pak Sahrul Bosang kesini Untuk sesuatu Yaitu Kita akan membicarakan tentang realisasi Pengurangan DOC Final Stock Berdasarkan surat Edaran dirjen terbaru Kami Pataka sudah membuat Fresh Con Terkait tentang pengurangan DOC Final ini Jadi Pak Sb Kalau kita Lihat ya Dalam SE tersebut Ini baru kali pertama Sejarah mungkin di dunia ya Bahwa Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pertanakanan Kesehatan Ewa Mengeluarkan 4 amunisi Dalam rangka pengurangan pasokan EPS Yaitu pertama ada pengurangan jumlah setting Nah jadi pengurangan jumlah setting high ini sebesar 50% per minggu Sesuai data SIR nya Yang dilaporkan oleh perusahaan pembibit Nah ini berakhir sebentar lagi 17 Oktober Jadi kalau sekarang tanggal 16 Berarti besok itu berakhir Jadi pengurangan setting high itu Iya Gak cukup pengurangan setting high Ada cutting HE Fertil umur 19 hari Dan ini Berarti Telah berakhir 10 Oktober itu Jadi kita lihat nih nanti Realisasinya bagaimana Karena sesuai dengan Surat dirjen tersebut Kebijakan ini Berakhir 10 Oktober Terus ada juga penyerapan Lightboard Sebesar 15 juta ekor Nah disini Khusus untuk Jawa Gitu kan Jadi penyerapan lightboard ini Adanya di Jawa saja Dan itu jumlahnya 15 juta ekor Kurang lebih Dan tidak ada batasan waktu Sampai Desember barangkali Terus Yang terakhir Ada akhir PS Lebih dari 50 minggu Dilakukan di Jawa dan di luar Jawa Dan ini Selesai tanggal 26 September Sudah lewat Sudah lewat Sudah lewat Jadi pas betul Kita melakukan evaluasi Karena Ada Dua policy Yang sudah lewat Yaitu Cutting Akhir PS Dan juga Cutting telur Pertir Nah ini kita akan Lihat satu-satu Kemarin Pataka menyampaikan Di dalam Pernyataan sikapnya Bahwa Sejak 2015 Sampai 2017 Penurunan harga Di bawah HPP Terjadi saat Importasi Dilakukan dengan Regime bebas Sebetulnya Sebetulnya bukan dari 2015 Tapi sebelumnya 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 juga Sampai 2017 Cuma kita Kita ambil itu Sejak Pak Sampai 2016 Presiden Sampai 2016 2016 Bukan 2017 2017 Start dikontrol Oke Berarti Sejak 2017 Diperlakukan Rezim kuota Sebagai koreksinya Tetapi penurunan harga ini Berlangsung hingga saat ini Jadi Gak bisa direm Jadi Di importasi Bebas juga Kita mengalami Penurunan harga Tetapi juga Di kuota ini Kita mengalami Penurunan harga Nah Selama rezim kuota Dilaksanakan Pengaturan supply Dilakukan dengan Cara mengatur Yang keempat Di PSB Dari mulai Pengurangan Setting telur HE Cutting HE Fertil Penyerapan Lightbird Dan akhir PS Lebih dari 20 minggu Kita melihat Berbagai kebijakan Pengurangan pasokan Sudah berkali-kali Dilakukan oleh Pemerintah Namun Harga Lightbird Terus tertekan Pada tingkat Yang sangat Merugikan peternak Padahal Pengurangan pasokan EPS terbaru Sudah dilakukan Sebanyak 50% Dari kapasitas Produksinya Patangka menilai Tidak terkoreksinya Harga Di saat Kebijakan Pengurangan pasokan Dikeluarkan oleh Pemerintah ini Diakibatkan Oleh Dua hal Pertama Ketidaktaatan Pelaku usaha Dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah Atau Pengawasan Yang dilakukan oleh Pemerintah Tidak efektif Dan tidak Menimbulkan Epek jerah Disertai Sanksi yang Tidak tegas Pengawasan Yang dilakukan oleh Pemerintah Terkait Pengurangan pasokan EPS ini Tidak memiliki Pedoman yang jelas Dan tidak bisa Diawasi oleh Publik Padahal Informasi Terkait Pengurangan pasokan EPS ini Termasuk pada Kategori Yang perlu Diketahui Republik Sesuai dengan Prinsip-prinsip Good Governance Kemarin Sabda Spangan Menyampaikan Bahwa Sebetulnya Ini bukan Kategori Informasi Rahasia PSB Jadi ini Publik Wajib tahu Jadi data-data Pengurangan ini Harus Diketahui Publik Karena bukan Formula Bukan Reset Dan saya Mengapresiasi Kemarin Kementerian Pertanian Di acara kami Membawa data ini Dan ini berarti Dibuka kepada Publik Cuma kan Bagusnya Dibuka itu Jangan Di ending Tetapi Prosesnya pun Harusnya dibuka juga Biar kita bisa Mantau sama-sama Kan itu Keinginan kita Nah jika Pemerintah gagal Dalam melakukan Pengawasan Dan publik Tidak bisa juga Terlibat Memantau Pengawasan Terkait Pengurangan Pasukan FS Maka Rejim Importasi Bebas Dan Rejim Kuota Sama buruknya Bagi Kelansungan Padahal Amanah Konstitusi Memerintahkan Negara Untuk Melindungi Setiap Warga Negara Atas Penghidupan Yang layak Nah Atas Dasar Pertimbangan Tersebut Maka Pataka Meminta Pemerintah Untuk Mengumumkan Mengumumkan Siapa saja Yang taat Dan tidak Pataka Juga Mendorong Dibangun Sistem Transparansi Dan Yang terakhir Pataka Meminta Agar Dalam Proses Pengawasan Juga Melibatkan Organisasi Peternak Karena Mereka Punya Resource Yang Saya Pikir Potensinya Bisa Lebih Besar Daripada Resource Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Jadi Bukan Hanya Dalam Implementasinya Itu Organ Institusi Kementerian Pertanian Saja Tetapi Juga Adalah Organisasi Peternak Nah Kita Bahas Satu Satu Nah Kalau Kita Lihat Di SE Dirjen Pengawasan Ini Kan Dilakukan Oleh Banyak Pihak Pak Sb Disebutkan Ada Satgas Pangan Organisasi Peternak Ada Kementerian Pertanian Ada Dinas Terkait Di Provinsi Daya Dan Cross Monitoring Tetapi Nampaknya Yang Dilakukan Ataupun Yang Jarang Dilibatkan Itu Dua Mungkin Satgas Pangan Belum Pernah Dilibatkan Mungkin Kalau Hanya Untuk Memantau Di Spot Spot Tertentu Ya Saya Saya Mendengar Memang Satgas Pangan Melakukan Pemantauan Di Spot Spot Tertentu Tetapi Tetapi Tidak Tidak Semua Kebijakan Pengurangan Pasokan Ini Dihadiri Oleh Satgas Pangan Organisasi Pertanak Juga Sama Tidak Dihadiri Jadi Kebanyakan Antara Perusahaan Dan Antara Perusahaan Juga Banyak Ceritanya Disitu Nah Menurut Tanggapan PSB Terkait Keterlibatan Satgas Pangan Dan Organisasi Pertanak Bagaimana Penting Pengawasan Itu Penting Ya Karena Kalau kita Belajar Manajemen Bahwa Proses Itu Penting Dilihat Jadi Kontrolnya Bukan Pada Akhir Sebuah Proses Kalau Kita Kontrol Pada Akhir Sebuah Proses Sudah Terlambat Tetapi Kalau Kita Kontrol Stilt In Proses Kita Bisa Tinjau Kembali Di Trispec Itu Pak Yega Jadi Satgas Pangan Ya Harus Turun Disitu Dan Sanksi Hukum Jelas Disitu Tidak Cukup Hanya Administrasi Tapi Pidana Apabila Perlu Dijantung Disitu Karena Ini Masalah Pangan Masalah Perut Manusia Yang Saya Bilang Tempoh Hari Senjatanya Kuat Perut Juga Harus Kuat Jadi Satgas Pangan Jangan Dulu Menggunakan Power Untuk Menciduk Menangkap Atau Mengakukan Sanksi Karena Juga Regulasinya Terlibat Mendampingi Dalam Proses Pengawasan Nampaknya Ini Memiliki Bobot Tertentu Dalam Kepatuhan Pelaku Perusahaan Tapi Sayangnya Sampai Sekarang Ada Sebetulnya Perdoman Pengawasan Kita Dalam Melakukan Pengaturan Supply Ini Sampai Hari Ini Kita Belum Tahu Belum Ada Seharusnya Ada Seharusnya Ada Di Pegawai Negeri Ada Pengawas Dari Pegawai Negeri Sendiri Saya Tahu Di Kementan Itu Ada Efektif Atau Tidak Tapi Paling Tidak Maksud saya Perdoman Juklak Perdoman Dalam Rangka Tadi Keempat Tadi Misalnya Gini Perdoman Pengurangan Jumlah Setting AE Itu Perdomannya Gimana Jangan Jangan Ada Peluang Setiap Perusahaan Teknik Pengurangan Jumlah Setting Pengurangannya Bisa Beda Yang kedua Misalnya Perdoman Cutting Telur Pertil Seperti apa Sehari ini Sebuah perusahaan Bisa Cutting Telur Kalau Dianjur Berapa Banyak Kita Tidak Terlepas Masalah Aborsi Kita Hanya Mengevaluasi Kebijakan Pemerintahnya Dulu Nah Ini Perdomannya Kayak Gimana Penyerapan Live Perdomannya Kayak Gimana Afkir PS 50 minggu Seperti apa Nampaknya Tidak ada Dan diserahkan Ke perusahaan Masing-masing Atau bagaimana Saya juga Tidak tahu Ini kan Masalahnya Sudah lama sekali Terjadi Sejak 1986 Saya bekerja Sudah ada Bakar-bakar DOJ Bukan Aborsi Saja Saat itu Kemudian Dulu Pernah dilakukan Ada yang 12 hari 18 hari Sekarang 19 hari Ketika Profesor Mulatno Berkunjung Ke salah satu Perusahaan Saat itu kan Bahwa Kalau kita Afkir Atau kita Aborsi Di umur 18 Masih ada Invertilnya Akhirnya Beliau akan Mengambil Di Hatcher Yang sudah Ditransfer Jelas-jelas Itu punya Embryo Nah Sejak saat itu Sebenarnya Ini berlaku Jadi tahun 2018 Ketika kita Start Outfit GPS Tetapi Pedomannya Ada gak Sini? Tidak ada Pedomannya Jadi Itulah Semoga saya bilang Pak Eka Bahwa Dasar pemikirannya Itu untuk bertindak Bukan SHR Tetapi SO Kalau Standing order itu Pasti ada Di setiap perusahaan Katakanlah 41 atau 42 perusahaan Yang ada Melakukan Hal ini SO dasarnya Standing order dulu Itu Yang dipegang Baru SHR Kalau SHR ini kan Semakin tua Ayamnya Kan semakin banyak Telur yang disetting Telurnya Ya Makanya Kedengan seperti itu Pedomannya juga Tidak Itu Oke Jadi Sebetulnya Masalahnya Oke Kalau seandainya Nanti kita akan Melihat ada Perusahaan yang Tidak patuh Jangan-jangan Ketidak patuhan Ini juga Salah satu Pemicunya Karena Pedoman dan Pengawasan Juga tidak Bisa jadi Sangat Beli jadi Sudahlah Mereka Ngetes kali Ini kira-kira Main-main Atau enggak Gitu kan Oke Pak SB Baik Kita masuk ke The next session Ini Pak SB Nampaknya kita Penekanannya nanti Di akhir dini Dan di cutting telur Dan di aborsi 19 hari Karena dari 4 ini 4 kebijakan ini Nampaknya 2 Itu yang cukup Signifikan dalam Pengurangan pasokan Dan kita akan Lihat Keselurusan penyerapan juga Bagus Langsung berefek Oh langsung berefek juga ya Oke Nanti kita bahas Bahas aja lah Kita semuanya ya Nanti kita satu-satu Oke Kita lihat dulu Ini pelaksanaan Akhir dini PS Broiler Yang harus Sudah selesai 12 Oktober lalu Nah Kalau kita lihat Ya Kalau kita lihat Ternyata capaiannya 66,83% Dari target 4.366.236 butir Realisasinya Cuma 2.917.832 butir Betul Atau 66,83% 12 Oktober lalu 12 Oktober Gitu Cuma 66,83% Oke Tangkapannya terhadap ini Gimana Irlikhal ini Atau Afkir dini Ini kan mulai Dari Usia 50 minggu Ya Pak ya Ya Usia 50 minggu Nah Sekarang Akhir Akhir Satu siklus itu 65 minggu Atau 67 minggu Karena kalau Kita di prinsipal itu 40 sampai 42 minggu Oke Nah kalau dia Hanya 40 Berarti 65 Nah Dari 50 Ke Ke 65 Berarti ada 15 minggu Nah sehingga kita bisa hitung potensial lossnya kan Oke Nah kalau dia ke 67 Berarti kan Tambah 2 minggu lagi Nah ada potensial lossnya Begitu Nah Ini bentangan usianya Kita kan gak liat Pak Yek Ya Andai kata ini Di Afkir Yang 66,83% itu Ada 50 minggu Ke atas Atau Yang tidak punya umur 50 minggu Tidak di Afkir ini Tidak di Afkir Tapi kan disini juga Kompensasinya seperti apa? Pemerintah kan sudah menghitung Ketika ada target begini Berarti mereka menyatakan ada Kan disini kan berarti Pemerintah sudah menyatakan kan Ini ada target Berarti pemerintah sudah menghitung Bahwa mereka punya Yang lebih dari 50 minggu Nah Betul-betul Nah ketika itu Sampai 1.300 Sumpah makan Oke Makanya nanti dulu Sebelum kita satu-satu Saya ingin Pak mengomentari dulu nih Tanggapan PSB Dari capaian Afkir Dini yang 50% Yang 50 minggu itu Capaian 66,83% itu Seperti apa? Karena kemarin Pak Sugiono menyampaikan Intinya Kalau tidak tercapai 100% Tidak patuh Tidak patah Nah 66,83% ini Sesuatu yang wajar Atau mungkin Penetapan targetnya Yang kebesaran Nah gitu kan Jadi perlu kita lihat Saya bilang tadi Bahwa 66% ini Jangan-jangan Belum ada yang umur 50 minggu Walaupun dia Buka Kan tidak ada Bentangan usia ini Basicnya ini Untuk mempelajari trend itu Kan Di bentangan usianya Oke Kan begitu Nah Jangan-jangan yang Belum Afkir itu Belum punya Tetapi ada kompensasi Seharusnya Ya Di kompensasi Di hedging act Di invertil itu kan Di telur Fertil Di 19 hari Di 19 hari itu Oke Mestinya bisa di kompensasi Di situ Atau mungkin ini Yang mengharuskan Kita membuat Afkir dininya Secara berjenjang Bertingkat gitu Iya bisa jadi Jadi nanti Usulannya bukan 50 minggu Tetapi berjenjang Iya Bertingkat Jadi begitu sekarang Tidak bisa Begitu ada nanti yang masuk Betul Jadi pas 50 minggu Cutting Jadi bisa ada keadilan Ada keadilan Ada keadilan di situ Iya Oke Jadi salah satu Koreksi dari Kebijakan Afkir dini ini Kita mungkin bisa Pemerintah nanti Memberikan masukan Kepada pemerintah Agar Afkir dini ini Berjenjang Iya Dengan standar minimal itu Standar minimal 50 minggu Cutting Apa namanya Afkir dini Oke Oke Nah sekarang kita lihat ya Realisasi dari beberapa perusahaan Kami mengkategorikan Ada tingkat kepatuhan Di atas 80% Artinya kalau kita lihat Sebetulnya Di dalamnya ada yang 100% Betul Jadi disini kalau kita lihat Ini ada 15 perusahaan Sampai nomor 15 ini Pak SB Yang sudah Lebih dari 100% Iya Jadi ada PT Reza Ada PT Ishop Terus ada Gemilang Gunung Karang Cibadak Tabasam Janu Putro Berkah Breeding New Hope Carun Pokpan Panca Patriot Java Confit Intertama Siaga Perkasa Berdikari Dan PT Padma Karya Prima Iya Itu sudah 100% Iya Tapi saya mau mencapai Kalau yang lain Berkisar 100% Tetapi khusus Untuk PT Berkah Sampai PT Reza Perkasa ini Ada yang sampai 1300% Iya Justru Ini kalau 100% Kalau misalnya Dibatasi 100% Nggak sampai 1300% Itu lebih kecil lagi Bukan lagi 66% Iya Setuju Itu kenapa tuh bisa sampai 1000% Jadi Inilah jawaban tadi Yang saya sampaikan ke Pak Eka Bahwa Bentangan usianya ini Yang tidak ditampilkan Mestinya direalisasi itu Katakan sekian persen Di sampingnya ditambah lagi Usia sekian sampai sekian Iya Sehingga minimal 50 minggu Sampai 65 minggu Atau 67 minggu Itu terdeteksi Nah sekarang Dengan di upkill Dari 117% Ya 117% Katakan itu ada di Dimana ini Di 117% Berkah Beriting PAM Nah kebetulan berkah ini kan Saya yang founder nya kan Jadi Ini harus dipertanyakan Yang 17 itu kenapa Jangan-jangan dia simpan ini Atau dia sudah kesulitan Pasar kan Oke Nah kemudian yang ada Seribu sekian Jangan-jangan ini Hayam sudah jadi nenek Ini keke-keke Betul nih Iya kan Jadi apa yang terjadi di masa sebelumnya berarti ya Nah apa yang terjadi di masa sebelumnya Di sinilah Satu Kejujuran laporan itu Yang kedua Pengawasan Dari laporan yang disampaikan itu Ya Di lapangan seperti apa Nah tampaknya ini terjadi Kenapa temannya 100 saja keberatan kan Begitu kan 100% keberatan Kok dia berlipat-lipat sampai 1000% 200% Ini justru lebih berbahaya Jangan-jangan ini menjadi hidden viable Oke Yang harus dibuka oleh Pataka kan Iya Nah Nah untuk mengecek ini kan Ya Pataka yang punya kiat-kiat kan begitu Harus-harus Harus diapakan kan gitu Jadi jangan melihat itu Wah bisa 1000% Bisa 100% lebih Bagus Bagus Enggak Justru ini bermasalah sebelumnya Jangan-jangan ini yang membuat masalah kan gitu Iya Oke Terus Ada yang juga Di atas 80% Jadi kalau di atas 80% itu Jadi Ada cipta terang unggul 98,1% Dan dinamika megantama itu 83,52% Oke Ini Jadi ini Ini kita lihat kan masih Masih wajar angka ini Ya kan 85% 98% Jangan-jangan Tidak 100% Iya dia tidak 100% Kan lebih Apa namanya Lebih kecil Errornya daripada yang 1000% Kan begitu Oke Nah kita lihat nih Ada tingkat kepatuhan 50-80% Disini ada Peternakan ayam manggis Leong ayam 1 Malindo Group Karya Indah Pertiwi PT Cahaya Teknologi Unggas Dan PT KL Agro Food KL ya itu maksudnya 50% 50% Sampai 50-67% Gimana ini Jadi ini pak Kita lihat ya Sebenarnya kita harus petakan Dari Importir Pelaku importir GPS Nah ketika disini Tingkat kepatuhan ini 50-80% Importir GPS Mana ini yang bermasalah Ya sebetulnya Kalau kita lihat Tidak sampai 80% Karena paling tinggi 67% Jadi 50-70% Jadi tidak dicapai itu Ya ya Nah Jadi gapnya itu Gimana ya Kalau saya lihat Gapnya itu tinggi sekali 80-100 Sampai ke sini Tiba-tiba ada kelompok 70-50% Betul-betul Jadi sangat bervariasi Nah artinya Yang ditertibkan dulu Itu adalah Pelaku GPS Oke Karena dia kan punya Downstream Punya downline Kemana-kemana larinya ini Nah katakanlah Itu nomor 18 Peti Manggis itu kan 67% Ya Nah kenapa Dia sudah bisa 100% Jangan-jangan Ini lari ke downlinenya Makanya harus dikejar Downlinenya Kan begitu Pak Jadi Difokuskan dulu ke GPS Kan ada 15 PT itu Ya Nah terus dia lari kemana Ini ditelusuri Tapi kan ini kan App PS Ini PS Maksudnya diturunkan ke downline tool Ke PS Ke Dia kan menjual PS Jadi GP ini memproduksi Di OJPS PS ada yang di internal Kemudian ada eksternal dijual Nah Dan dia tidak pantau Yang eksternal Artinya kalau dia Pangkas 100% Habis dia internal Oke Ini Pak Jadi cuma 67% Tidak 100% Nah kalau kita lihat dari Polisi mereka Menjual PS ke eksternal PS eksternal dia itu tidak Bisa dikontrol Gitu Pak Oke Oke gitu Pak Dan ini juga ternyata Tingkat kepatuhan 25-50% Misohuri Siraj Kertamulia Sejahtera Malinda Fidmil Patrio Intan Abadi Superunggas Jaya Sido Sari Multipang Waduh Ini 25-50% Jadi kalau kita lihat Datanya seperti ini Ya Kalau sudah begini Tingkat kepatuhannya Rendah Rendah Dan sudah harus aparat turun kan Aparat turun Apalagi ini nih Yang di bawah 25% Masih ada juga itu Ya Jadi kita kembali lagi Pak Eka Jangan-jangan kena perangkat Itu aturannya itu Iya Jelas Pak Eka Jadi kalau kita lihat Yang tingkat kepatuhan Di bawah 25% itu Ada Surya Inti Pratama Ayam Unggul Gold Coin Dan Wonokoyo Wonokoyo ini targetnya 240.000 5.394 Yang baru realisasi Sampai 12 3.600 Cuma 1,47% Iya Nah Inilah Inilah Pak Jadi Enggak Maksud saya gini Pak Ada yang Ini 1,47 Ini Apa ya Benar-benar Iya Sangat-sangat Lebar Ada yang sampai 1000% 100% 1300 sekian persen Ada 1,47% Gimana Pak S.B Masalahnya dimana Iya Jadi kalau saya Ada juga yang belum nih Betul Kalau kita melihat ini Tingkat kepatuhan ini Pak Eka Setiap jenjang ini Setiap tingkat kepatuhan Ada pelaku GPS Contoh Di tingkat kepatuhan 25% Ada Wonokoyo kan disitu Ada Wonokoyo Wonokoyo Kemudian naik ke 25-50% Ada Misori Iya ada Misori Ada Misori disitu Kemudian Super Unggas Jaya juga kan Sudah menjadi pelaku GPS KSO sama Berdikari Gitu Jangan-jangan kelengar itu 538 nih Ya Jadi setiap jenjang Itu ada Misori Kemudian ada Malido Fitmil Kemudian ada Super Unggas Jaya Super Unggas Jaya Yang di tingkat 25-50% Iya Jadi kalau enggak Kalau di bawah 25% ini Yang importasi GPS-nya Ada berapa perusahaan Yang di bawah Itu nomor 32 Itu Wonokoyo Satu Satu Kalau yang tingkat kepatuhan 25-50% Ada berapa Ada tiga Ada Misori Ada Misori Kemudian ada Malindo Malindo Kemudian ada Super Unggas Jaya Tiga ya Tiga Itu pelaku usahanya itu Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh perusahaan Yang masuk kategori kepatuhan Tingkat 25-50% Dan dari tujuh itu Tiga itu importasi Empat malah Empat Itu Patriot Intan Abadi Kan dia downlinenya CGP Itu berarti ada empat Iya Kumpul di situ Empat per tujuh Kalau yang tadi Yang di bawah 25% Cuma satu Satu Kalau yang Tingkat kepatuhan 50-80% Itu magis Kemudian Malindo Itu downlinenya Bibit Malindo Jutupah Kemudian karya Indah Bertiwi Tiga Tiga Jadi tiga per lima Oke Kemudian yang di atas 80% Reza Reza Cibadak Janu Putra Kemudian Popan Pancak Patriot Java Berdigari Oke Kalau ini kan Relatif patuh Tapi yang ini Yang tidak patuh Ini berarti Ada berapa Importasi GPS Tadi empat Ditambah Yang Empat Ditambah Wanokoyo Jadi lima Jadi kita evaluasi Di bawah 50% Di bawah 70% Di bawah 70% Karena itu angka 67 Yang dimangis Bukan 80% Tapi 67 Itu masih jauh Dan 80 Nah Di evaluasi disitu Nah Ini menarik Angka ini Menarik Angka ini Dan menarik juga Distribusi pelaku GPS Ini Pak Bapak Yeka Ini yang Dengan patakannya Yang punya kiat Itu bisa Kenapa bisa ada Mereka disitu Yang seharusnya Mereka guluhilir Guluhilir ya Guluhilir Ya maka saya bilang Istilah integrator itu Tidak ada Yang adalah Importasi GPS Dan sekarang terbukti Terbukti ini Mereka nyisip disitu Nyisip disitu Nah Ini nih Pak Jadi kita lebih Denuasa berpikir Di luar tim ahli kayaknya Ketangguhan ini Karena datangnya Dari pemerintah Dan kita tidak ikut ini kan Tampak itu Tampak sekali Ini hidden variable itu Sama yang Jadi sebetulnya Tidak ada integrator itu ya Tidak ada integrator Yang ada importasi GPS Importasi GPS Itu Itu difokus Baiknya Nah nanti kita benahi Dari importasi GPS Yang 15 itu Bahwa dia doyan makan Harus bangun VC Sehingga ada kepastian Si peternak ini Nah masalahnya Sekarang kan peternak Tidak ada kepastian untung Oke Jadi di bawah 70% Di bawah 70% ini Ada berapa Berarti ada berapa Itu tuh Ada berapa importasi GPS Satu Magis Malindo Karya Indah Pertiwi Nah Ini sekarang Cahaya teknologi unggas ini Bukan Ini kan adalah harim kan Ya Saya gak tau Baru ini join sama berdikari Oke Ya Berarti cahaya Empat Empat Misauri Lima Patriot Intan Abadi Enam Super Ungas Jaya Tujuh Wonokoyo Lapan Lapan Semua importasi GPS Ada berapa perusahaan Lima Lima Delapan persen Menyatakan Ada di bawah 50% Nah 60% Tidak patuh Ya Sudah begitu aja Sudah Tidak patuh Padahal dia yang berapa importasi Itu yang saya bilang Selama ini Berarti ada ketidakadilan Tidakadilan Karena apa Yang disebut integrator Itu kan cuma dua perusahaan Berarti dua per lima belas Sementara ada tiga belas per lima belas Dan ini terdeteksi delapan Yang ini yang bikin Wih apa Bikin masalah Pak YK Mestinya sampai situ aja Jangan dikuliti lagi ya Sudah segitu Kita disomasi Sudah Oke Tapi kan kita disini Jelas hanya menyampaikan Menganalisa data Yang sudah disampaikan oleh pemerintah Betul Oke Jadi ini Pak Dirjen Pak Menteri Tolonglah dilihat lagi Peles importasi JBS ini Dari sisi ketikat Kepatuhan Dari akhir saja Dari 15 Perusahaan Ada delapan Di bawah itu Ada delapan Yang tidak patuh Kalau delapan Yang tidak patuh ini Ternyata masih mendapatkan Privilege Dari pemerintah Ya Ya Rusak Istrinya Artinya Jadi Membenarkan itu terjadi Membiarkan itu terjadi Saya lagi Kera pengawasan Karena itu Ini kan Bukan berarti Titik ini Ini koma Jadi kepada delapan Perusahaan ini Tolonglah Perbaiki Perbaiki lagi Gitu kan Dibenahi dan berbenah Berbenah lah Berbenah lah Gitu ya Berbenah lah ya Karena ini jelas-jelas Ada menunjukkan Ketidakadilan Jadi kita berterima kasih Dengan data ini Data ini Nah itulah penting Soal Oke Tapi jangan-jangan Begini pertanyaan saya Sederhana Apakah target yang disini Target Afkir Dini ini Target Afkir 50 minggu ini Perusahaan Menyepakati Bahwa data ini Memang ya Benar Ya Kan bisa saja Targetnya kebesaran Gitu loh Betul Ya Ya karena pelaku usaha Ditodong begitu oleh pemerintah Betul Gak bisa juga Mengelak Mengelak Akhirnya Iya-iya aja Gitu loh Mungkinkan gak itu terjadi Sangat memungkinkan Sampai sebuah Ipor Sebuah perusahaan yang Ipor GPS mengatakan Karena ini adalah SE pemerintah Kami harus ikuti Kalau melawan Repot Ya kalau melawan repot Cuma konsekuensinya Kami ikuti HP PDOC HP PLB Pasti tinggi Tinggi Kalau tetap bertahan Paling-paling bangkrut Paling-paling bangkrut Ya-ya-ya Itu harus dipertimbangkan Jadi ada Lagi-lagi keadilan Oke Jadi terkait Afkir Dini itu Sebetulnya Kalaupun mau menyampaikan target Ya bok Didiskusikan lah Gitu loh Jadi ada hak jawab lah Dari perusahaan ini Dipanggil satu-satu lah Dipanggil satu-satu Bener gak segini Gitu Jadi Jangan dulu Ya itu tadi Karena kebijakan seperti ini Seringkali diambil Dalam kondisi Serba tertekan Karena ada demo lah Ya Nah mestinya kan Bekerja ini Dalam keadaan Setenang Gitu ya Dipanggil Berikutnya Gitu Dikonfirmasi Begini-begini Benar atau tidak Sangat sayangkan Baik itu Jadi satu Kita sepakat Ada ketidakpatuhan Di sini Dan kita prihatin ya Sangat prihatin Apalagi ada Delapan Importir GPS Di sini Yang seharusnya Sama-sama berkontribusi Untuk membuat Suasana Iklim perunggasan Itu Kondusif Betul Akan tetapi juga Problemnya juga Kita pun juga harus Sampaikan kepada Pemerintah Jangan-jangan juga Targetnya juga Ketinggian Betul Ketinggian Tidak diawasi Betul Ketika kita berbicara Ini ketinggian Atau kerendahan Kan mesti ada patokannya Yaitu market share-nya Umpama Pak IEK Punya perusahaan Saya punya market share Seribu Saya punya cuma Sembilan ratus Kalau Pak IEK dipotong Maka akan diambil Oleh yang lebih Sebaliknya Kalau saya punya market share Katakanlah seribu Ya Tapi saya punya seribu seratus Dipotong Ya saya senang-senang aja Oke Ya udah Baik Sahabat Agripreneur Sahabat Pataka Channel Kami baru membahas Realisasi Dari Satu kebijakan Yaitu Akhir dini PS Lebih dari umur 50 minggu Dan ternyata kesimpulan kita Melihat Ada banyak hal nih Satu memang Perusahaan Banyak yang tidak patuh Iya Dan yang paling mengkhawatirkan Ketidakpatuhan itu Justru 8 Pelaku GPS Ada 8 pelaku GPS Yang tidak patuh juga Gitu kan Nah tetapi kita juga berpikir Jangan-jangan karena targetnya juga Ketinggian Ketinggian Atau jangan-jangan pengawasan juga tidak ada Sehingga sebetulnya dalam kebijakan ini Perlu ada upaya Apa yang namanya itu Atau jangan-jangan juga begini Seperti anak nakal Perlu perhatian Nah tidak ada pengawasan ini Nah itu tadi Pengawasan tadi Tidak ada pengawasan ini Wis Makanya Juklak pengawasan itu perlu Penting Perdomen pengawasan itu perlu SOP itu jelas harus ada gitu Agar Memang Oh iya Pemerintah itu tegas Tapi di satu sisi Ya target-target ini juga harusnya Dikonfirmasi dulu lah Betul Diajak diskusi lah Iya diajak diskusi Karena mereka yang punya ayam Iya Jangan mentang-mentang punya kuasa Main seenaknya Potong-potong seperti itu Juga kan gak bagus gitu ya Betul-betul Oke Sahabat Agri Brunner Pataka Channel Jadi kita break dulu Ini sesi satu Nah berikutnya kita akan Munculkan Analisa yang kedua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax